Halo para pecinta biografi, hari ini kita akan membahas biografi Muhammad Husni Tamrin. Pastikan kalian menonton sampai selesai, agar lebih mengenal pahlawan nasional yang satu ini. Muhammad Husni Tamrin, berasal dari DKI Jakarta, lahir tanggal 16 Februari tahun 1894 di Welterfreden, Batavia, Jakarta, Indonesia. Meninggal tanggal 11 Januari tahun 1941 di Senin, Batavia, Jakarta, Indonesia. Meninggal di usia 46 tahun, dimakamkan karet bifak, Jakarta. Riwayat singkatnya, politikus dan aktivis kemerdekaan. Toko Betawi yang pertama kali menjadi anggota Volksrat atau Dewan Rakyat di Hindia Belanda, mewakili kelompok inlanders atau Tribumi. Tamrin merupakan anggota Dewan Kota yang sering menyaksikan keadaan rakyat dan membuatnya berpidato agar pemerintah segera berupaya untuk memperbaiki kampung-kampung di Jakarta. Tamrin kemudian menjadi ketua kaum Betawi. Kemudian pada tahun 1927, Tamrin alias Matseni dilantik menjadi anggota Volksrat. Pada tanggal 27 Januari tahun 1930 dibentuk Fraksi Nasional dalam Volksrat yang diketuai oleh Tamrin, dan kemudian Tamrin membentuk Fons Nasional. Tamrin juga menjadi ketua pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPK. Tamrin juga menjadi anggota Vereniging Fund Indonesia Akademici atau VLA dan menjadi anggota Partai Indonesia Raya atau Parindra. Pada 1939 Parindra yang diwakili oleh Tamrin bergabung dalam Gabungan Politik Indonesia atau GAPI dengan tujuan Indonesia berpalemen, masyarakat Jakarta mengenang jasa-jasa MH Tamrin sepanjang masa dan telah memberikannya nama sebagai Abang Betawi atau Abang Jakarta. Cita-citanya untuk kepentingan rakyat diteruskan dalam proyek MH Tamrin. Nah itulah biografi dari Muhammad Husni Tamrin. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.